Minasang, kombang wang, kisah kino channel Oke, minasang, ogenki deska, apa kabar? Nah, kali ini masih lagi kita di Spuktober Dan, karena masih Oktober juga ya Nah, kali ini kita spesial sekali seperti yang kita udah omongin minggu lalu Kalau minggu ini tuh kita bakal ada salah satu teman kita dari Kiseki Yang akan menceritakan ternyata dia juga punya pengalaman mistis saat bekerja di Jepang selama 3 tahun Nah, itu disini kita sudah ada Imamo-san dan juga Bisnis Besa Nah, nanti untuk kebetulan ceritanya itu dari Wisnusa Jadi, pengalaman mistis ya, misnanya juga Ternyata, di balik kemodernan Jepang Itu mungkin kemarin, di video kemarin juga, padahal juga gak nyangka juga ya Ya, gak nyangka juga, Imamo-san juga gak nyangka juga Kalau ternyata apa, bisa nentu, sebenarnya juga biasa aja ya Biasa nentu, biasa aja gitu Terus, tapi ternyata di balik itu semua, masih ada juga yang mengalami gangguan-gangguan mistis-mistis Atau supranatural ini Nah, gimana, nanti ceritanya kita akan ngobrol-ngobrol sama, nah sumbernya langsung, kita akan ngerti-ngerti Wisnusa Untuk, sebelumnya aku mau tanya nih, kalau untuk Imamo-san sendiri, sebelumnya pernah, kalau disana ada cerita juga gak? Kira-kira soal apa nih, ceritanya? Ternyata Garo yang saya lihat, bisa susah perempuan Susah perempuannya Kayaknya, kok banyak perempuan ya, kayak gata ya Harap Itu, oke Itu, Imamo-san mengalami sendiri juga, ya pas waktu pulang-pulang kerja Itu kan, pabrik saya itu di atas mas Itu pabrik manufaktur ya Ada pengecetan interior rumah modern Jepang Nah, itu pastikan di atas, karena apa? Untuk, apa? Supaya limbah-limbah tersebut tidak terjemah ke baga-baga Nah, itu pas di atas, kayak di gunungan Itu kan, kita pulangnya pas itu, pas lembur Saya sama temen saya, tiga orang Yang satu, itu sudah pulang Nah, yang dua, tinggal saya sama temen saya Kuhai saya, itu harus di gunung, wajib mengunci pintu Nah, itu pas di sana itu, saya itu di belakang temen saya Pas, nggak jauh dari, apa? Pabrik itu ada OHK OHK itu seperti, nah, kuburan lah Oh, OHK ya Oh, OHK ya, OHK itu kuburan saya Terus ada jalan itu, tiga arah Saya ke sini Nah, pas di samping sini, ada kayak wanita Terus, saya juga nggak itu, nggak habis pikir Jadi, maksudnya Kenapa kok wanita tengah malam Ya, nggak tengah malam sih Malam-malam masih Berkelihatan Ya, masih berjalan gitu Tapi, dia Dia menghadap ke sana, kayak pakai baju kimono Tapi, kimononya nggak jelas juga Soalnya itu kan malam Nah, itu dia itu menoleh ke sana Itu, saya senyum Emang, kalau pas saya lihat itu cantik sih Tapi, lama-lama dia itu membuka ininya Apa? Mulutnya Nah, itu selebar segini Oh, itu jangan-jangan Kuchisake Onan Iya Nggak tahu itu semua Untung nggak ditanyain Untung ditanyain Untung ditanyain Kenapa katanya? Terus, nggak itu Nggak tahu Nggak tahu hatu Jepang itu Nggak peduli Matanya hatu hatu Jepang itu nggak peduli Nah, baru Terus Kita pas kisah ini kan tahu Apa? Kuchisake Onan itu kan Oh, baru nggak ya? Nah, baru nggak Nah, itu pas Sebelum ketemu itu Reaksinya gimana itu? Reaksinya Kalau maksudnya Biasa aja Kok bisa bisa aja Oke Kak, kagetnya itu Cuma pas itu Dia buka Itu yang apa? Ini yang mulutnya Terus Dia itu tapi nggak pakai masker Cuma diem terus akhirnya Muka mulutnya Ya itu Namanya gini kok Sebelum badan gitu ya Hmm, terus Yang itu langsung Senyum Pertama itu senyum Biasa Tapi lama-lama dia buka Mulutnya itu Reaksinya Itu pas Waktu aku mau pulang ke Indonesia Biasa acara Antara 3 bulan Atau nggak 4 bulan Tiga bulan sebelum Sebelum Aku pulang ke Indonesia Oke, itu di Haka ya Sebacem Kayak Haka Kumpulan Itu tadi Salah satu juga Sebelum kita Nanti masuk ke cerita Utama kita Pada malam hari ini Ternyata juga Ya Mama Usain juga pernah mengalami juga ya Iya Itu tuh sebenarnya Berarti sama aja ya Disanapun Itu tuh kayak Dibalik Kayak kemoderanan Atau kemajuannya Jepang itu tuh Ternyata juga memang Masih panjang jalan juga Itu lah Itu yang aku Gak dibawa Karena Dicerita Wisnusa Kemarin Artinya kita juga cerita-cita ya Wisnusa ya Ternyata Juga mengalami dari itu Parahnya lagi itu tuh Hampir setiap hari ya Iya Ternyata Cuma satu orang Ternyata Saya itu Tambahin sedikit ya Boleh Nah Pas waktu itu kan Saya cerita sama bos Bos saya Kan Itu Apa Saya di sini sengaja Di Jepang itu juga Ada dunia Nah Bos saya itu Ada percaya Dan ada nggak Karena Pas waktu kecil Bos saya itu juga Melihat sendiri Tapi Bukan bukan itu yang saya lihat, tapi di dekat OHK, di dekat kuburan itu ada semacam Ike kecil, Ike itu kayak danau, itu di situ itu pas dikuras, kuras airnya, itu kan banyak sekali kato, nah buat saya itu pas waktu kecil mengambilkan itu, sama teman-teman ya, nah, terus pas waktu diisi air, itu mitosnya, bahwa saya cerita itu, mitos zaman dulu itu kayak di situ anak-anak kecil atau pokoknya pas waktu zaman dulu anak-anak kecil itu terbesar, jatuh, terus setiap kali dia muncul itu cuma segini, carikan matanya di danang-anang, jadi orang yang mau mancing di itu atau mau cari hati itu harus padahal, nanti ada apa, kayak hantu itu ya, hantu itu muncul itu, hantu itu muncul enggak, enggak itu enggak apa, enggak mengenal hati, katanya si kusi, itu bisa manam, bisa siang, bisa bajam, sesuka dia, pokoknya itu enggak tahu kenapa, yang melihat pasti, ya enggak tahu apa yang terjadi itu enggak tahu, yang bos saya cerita, cuma hantu itu cuma segini doang, jadi itu semuanya di bawah air ya berarti ya, di kelihatan di atas air, cuma segini doang, itu saya cerita sama itu temen saya, ya itu ya, percaya enggak percaya sih, tapi itu yang mengalamin bosnya juga ya, itu cerita dari bosnya, setelah imam usan, cerita yang mengalami, terus saya, terus bos saya, cerita seperti itu, jadi, berarti bosnya udah pernah lihat juga dong, ya tentunya yang itu, separuh aja itu, iya, kan, kita pas, apa itu, keluar dari luar, kan sering sih saya sanggup bos, itu, lingwati danau, nah, pas lingwati danau, kita, kita kan, kalau pas, ya berarti, bosnya udah pernah lihat sendiri ya, itu, kalau untuk lihat sendiri, enggak tahu ya, ya, tapi memang jelas, itu cerita dari bosnya gitu ya, bosnya itu cerita gitu, di danau itu, dulu saya, apa, ada cerita, kayak gini, kayak gini, kayak gini, coba deh, nah, pas waktu itu juga, kayak itu sih, kayak temen-temen itu, seakan-akan ya, apa, itu loh, ngelihat si, si danunya tersebut, kayak, ya itu sih, apa ya, kalau menurut saya sih, enggak begitu serem, tapi, enggak tahu kenapa ya, semenjak kita pas, kisah gini, kita bahas tentang mistik, kok jadi, kayak gitu ya, kayak, oh, berarti yang saya gitu, beneran, kalau gunungan gitu ya, oh, jangan-jangan itu tuh, kayak gitu gitu ya, kreopursinya kan juga masing-masing kan, oke, oke, itu berarti, kalau emang belum, karena fokus kecil, ya, jadi kan, mungkin, kayak gitu ya, mungkin, gitu ya, mungkin, kayak gitu ya, gitu ya, mungkin, gitu ya, kan kalau kita kan di Indonesia kan, identik dengan Mr. P, sama, ya, miski itu kan, kalau di sana, oh, enggak mungkin lah, ini di sini, gak mungkin, gini, ini, jadi, bikinnya aman-angan aja, ya, oke, tapi ternyata baru kita ngobrol-ngobrol kemarin juga baru ngas juga ya ternyata banyak ceritanya sih ternyata kan banyak ya tadi cerita tapi untuk kita langsung masuk aja di cerita kita yang utama pada malam ini itu kan dari Wius Musang ya kemarin kita habis ngobrol soal September ini ternyata juga mengalami juga nih kebetulan Wius Musang mengalami dan itu tuh di hampir tiap hari karena itu terkejadiannya di tempat tinggal saya sendiri di sana pas di Jepang ya nah itu langsung saja nih Wius Musang langsung sharing ke Minasaksyianya jadi itu kalo udah disini sih rumah tinggal saya itu itu asrama ya mas itu 10 rumah tapi jadi satu kayak yang Mas Musang dikirimkan itu dua tingkat dua tingkat ya jadi itu 10 itu semuanya dua tingkat gitu ya jadi satu itu mendeh berderet gitu terus sampingnya itu rumah bos saya nah katanya ini dulu itu bos saya itu beli rumah dan juga tanahnya itu yang buat asrama itu dengan harga murah tapi katanya juga gara-gara di salah satu ruangan di rumah itu ada bekas buat gantung diri aduh itu ya murahnya tuh ada sesuatu ada sesuatu ya tapi kalo di awal-awal kita denger cerita itu gak begitu apa sih gitu jadi itu memang dari awal udah ada cerita-cerita udah ada cerita tapi kita ini negeri orang bukan negeri kita jadi hatunya pasti juga kalau pun ada juga mungkin interaksi sama kita kita orang luar gitu kayak pikirnya gitu kayak pikirnya gitu bodo amat gitu jadi gak ada takut-takutnya gitu pertamanya tapi kok apa namanya gak ngeselang berapa lama itu adalah gangguan-gangguan dikit mulai dari apa itu namanya kan itu kan tinggal dua itu nah ada bangunan di apa namanya itu di asrobat saya itu kan tangganya itu dari kayu mas dari kayu buat nih ke atas nah itu tiap malam itu kan satu rumah itu diundi tiga orang saya dan sama teman saya juga ini udah di atas semua waktunya tidur itu kayak ada orang lain tangganya ini kan tau sebenernya tangganya ini pasti keluar bunyinya iya itu pertama iya kalau pertama sih aduh apa ini pada denger itu kan samanya belum tidur terus pada bengong gitu ada yang dateng terus ditengok gak ada orang ada orang pertama itu oke terus terus lagi itu apa namanya itu yang pengalaman saya sendiri ya sampai sampai saya itu loncat gitu loh kaget kan itu malam-malam itu teman saya itu badan rumpur semua jadi di lupa di asrobat saya itu baru saya doang yang di kamar saya yang tinggal saya dari nomor satu itu kan mau masak ini mas saya baru motong-motong bumbu di ruang bawah kan ruang bawah itu dapur sama kakak mandi ke ruang tamu waktu motong-motong gini tuh di sebelah saya itu ada bayangan hitung lewat aduh dan itu di tangan itu sampai dingin itu rasanya tuh terus gara-gara dingin sama lihat sekilas itu aku langsung loncat bawa pisau aku gini gitu sampai sepuluh ngancong ya omay gitu aduh kaget gitu kaget gitu kaget gitu sempet ngira itu orang apa-apa gitu atau memang ngira feeling ah ini ada ya refleks aja langsung loncat aku terus abis itu aku setel pasindahan masalah dia tawa atau engga ya kemudian saking takutnya gitu loh aku setel pasindahan gitu sambil masak terus ada lagi itu apa kejadiannya itu yang aku sendiri ya terus temen aku ini yang orang jilacap ini dia itu orang yang paling penakut mas oke jadi kalau tiap malam dia kebiasaan itu apa perutnya sakit oke nah sedangkan tidak paham hampir tiap malam kalau malam siap banget gitu ya oke terus apa namanya kalau tiap ke toilet itu dia itu minta dianterin susahnya itu oke terus kan ada kejadian juga itu sebelumnya itu dia itu mandi kan malam malam kan lembur kan sampe malam sampe jam sepuluh sampe jam sepuluh gitu baru pulang lainnya itu dua temen aku sama temen yang satunya itu kan udah di atas di kamar itu yang satunya kan baru pulang mau mandi nih di bawah oke kan misalnya pake ovuro berendam gitu oh iya nah waktu dia berendam itu katanya dia itu diketawain sama cewek wadah itu asrama cowok gak ada ceweknya sama seorang itu full cowok ya iya full cowok khusus cowok ya oke langsung dia lari mas belum pake baju apa-apa lari kawas di oh my god terus gimana dong itu reaksinya orang yang liat dia lari geli 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 tapi juga bertanya-tanya dong harusnya kenapa sih kamu tuh kenapa terus dia bilang gitu ada cewek diketawain cewek ah cewek cewek ada dimana gue mikirnya gitu mulai gak beres ini kalau ada cewek nah semenjak itu dia kalau malem bintang dihanterin dihanterin oh jadi sebelum itu kayak masih oke ya terus karya-karya itu diketawain cewek gitu oke itu berarti kalau bisnesan itu yang pertama juga yang itu ya pas masak itu masak itu kayak di berarti di dapur gitu ya di dapur terus apa namanya yang kedua yang gitu ya mulai ada ketawa itu ya nah cewek itu itu kan kayak bertahap gitu ya kenalannya aduh kenalan gitu ya dan anehnya itu cuma terjadi kalau di musim panas mas musim panas musim panas soalnya itu itu emang udah maksudnya itu udah maksudnya udah tahu berarti setiap musim panas ada gangguan gitu ya mungkin di musim panas juga tahu ya kalau orang Jepang itu kan ada amatitasnya kalau musim panas itu kayak ada obong juga ya ada obong juga obong itu obong kan itu kan kalau setahu juga itu kita harus terus kayak bikin perapian bikin perapian terus nanti kan asapnya itu bisa membimbing roh-roh leluhur yang mau kembali ke pulau yang mau berkunjung gitu ya oke 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 berarti emang kayaknya mungkin gara-gara emang summer itu juga apa identik dengan itu ya berarti ya oke aku jadi ingat juga sih karena di summer itu dulu aku juga pernah ada kayaknya baca apa melihat gitu ya itu tuh kayak aku mau gantari oh itu kayak kita mau lilin setiap musim panas kita tuh ada 100 orang terus lilin sambil nanti baca baca film oke baca cerita orang kita baca cerita orang terus nanti setiap selesai cerita di tiup lilinnya atau gimana itu aku pokoknya sampai itu gimana aku lupa itu juga kayaknya itu tradisi itu juga pas summer juga gitu pas summer ya iya terus setelah itu nih kan itu kan masih seputar kayak kayak apa namanya di kayak bayangan terus di ketawain setelah itu ada ada itu gak sih iya gak ini waktu mau saya ceritain ternyata itu waktu kita ini kan itu kejadiannya di kamar satu di paling ujung kamar saya itu yang lainnya kan tinggalnya di sebelah sebelah kita bagi cerita kemarin gini 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 ternyata ada karya kelas yang udah lama disitu yang udah jadi sempennya dia itu ngomong kalian mending cuma digituin dulu senpai-senpai kalian yang pertama tinggal disini itu ada kejadian sampai kontak kusik katanya sebelum ke cerita senpai nya ya yang tadi kontak kusik itu Kak ada gangguan lain gak yang dari Wisdom Sang sendiri atau memang sebatas ketawa atau apakah yang paling sering itu tangga itu tangga itu dan itu juga seringnya di summer juga ya di usi panas oke terus lanjut ke cerita yang saya banyak tadi yang kontak kusik itu ya itu katanya kan kalau kan dulu kan buat saya itu kan kalau ngambil orang itu gak sebanyak yang waktu saya disana yang keluar disana itu ngambilnya selama cembilan orang satu kelompok itu satu angkatan di tangkatan gitu ya kalau dulu dia itu ngambilnya cuma tiga dua orang itu kan jadi dari sepuluh rumah itu cuma dihuni tiga sama dua orang itu kan mas kan banyak yang bosong jadinya nah itu ada salah satu senjata itu waktu tidur dia itu kakinya ditarik itu sampai tetap jatuh gak? enggak enggak jatuh kan dia tidurnya di diputong di lantai gitu kan itu dia tidur sendiri mas oke jadi teman-teman yang lain itu belum pulang berarti kan itu tiga orang ya berarti yang dua itu belum pulang dia tidur sendiri dan dia itu ditarik gitu sampai bergeser jadi dia tahu sampai dia kebangun itu tapi enggak tahu ya itu sosok yang sama atau enggak juga enggak tahu karena tahu wujudnya dan juga itu ada lagi itu cerita kakak kelas kupas sih kakak kelas kupas itu dia kan tengah malam itu kan mau ke toilet gitu oke dia turun tuh dari kamar dan kamarnya sama kamarnya yang serbanya beda beda di kamar nomor tiga saya nomor satu saya nomor satu di kamar nomor tiga oke nah dia turun jadi turun itu tau-tau itu ini apa namanya itu kerennya itu buka sendiri jadi turunnya jadi turunnya jadi turunnya benar-benar sama kayak gitu ya iya sampai segitunya tapi biasanya kamu di Jepan itu di asrama saya pun sama keran itu bisa kita sendiri itu sering turunnya itu memang keran ajaib dari Jepang atau memang itu kita enggak tahu oke tengah malam itu pasti ada yang paling tidak satu terbuka nah ditanyainlah itu apa semua orang saya semua yang ada ini siapa yang buka keran enggak ada enggak ada yang pemasaran juga enggak ada yang merasa buka gitu kan orang itu juga tengah malam enggak kalau untuk keran itu pasti kebanyakan di semua apa asrama atau malam enggak malam tapi itu memang bukan karena kerusakan ya kan siapa tahu kan tadi filter kebanyakan semua ini kan siapa tahu gitu loh oke 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 kan positive thinking gitu loh oke 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 itu ya berarti sampai yang visi gitu ya yang setarik menarik gitu ya dan juga wujud wujudnya itu wujud benda mati bisa dia apa namanya itu geraknya iya sampai keran misalnya terus menarik orang gitu loh itu dan itu daguanya setiap manusia manas jadi terus gimana dong itu kan udah tahu ya kalau itu ada lagi gak yang lebih parah gitu enggak sih enggak sih parah-parah sampai ditarik gitu ya kalau untuk lainnya ada yang pernah kayak sekelebatan kalau pasti susah sekelebatan itu enggak jelas juga ya enggak cuma apa ya yang gini oke dan sesuatu itu aku tanyain kan sama satunya sama bos saya itu emang bener dulu ada yang kata di sini terus dia tanya kenapa terus anak-anak itu ada cerita ada gini gini enggak apa-apa itu yang punya sini biarin gitu terus diceritain sama bos saya tuh gantungnya aja di kamar kamu temennya di kamar saya di kamar nomor satu iya nah makanya itu waduh habis tahu itu kayak suasana aduh gimana ini tidurnya itu gak nyenyak gitu kadang saya tidurnya itu belum padahal masih berapa tahun masih satu tahun waduh masih dua tahun lagi tapi untungnya di tahun terakhir di kamar saya dipindahin dipindahin ke daerah yang masih satu prefecture tapi di daerah lain gitu jadi itu juga sebutinnya di daerahnya di Sakaide Sakaide Kakawake 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 Sakaide Sakaide apalagi itu apalagi itu apalagi saya itu agak ya termasuknya pelasot sih mas belakangnya sawah terus pegunungan terus itu di pinggir apa mas laut lah berarti muka kota itu jauh agak pinggir gitu ya sepi sepi juga oh ya ini gak baktul juga sih oke seperti itu tadi kan berarti nah itu kan tadi dibilangin itu kira-kira beneran atau bercanda sih bosnya tadi belinya belinya rumah beli rumah jadi ya iya tapi alhamdulillah sekarang sudah dirobohin oh iya mau dibangun baru tapi udah katanya udah proses installnya teman saya juga ada yang disana lagi balik kesana lagi oke 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 nah itu tadi kan katanya gangguannya kan setiap sponsei panas nih sponsei panas ya itu tuh terus ada cara-cara yang disana kalau penghuni-penghuni sama teman-temannya imampe wismu sang buat mengantisipasi gak sih? ada itu bingung biasanya sih kalau di kamar saya kita minum sambil nyanyi-nyanyi minum apa nih minum minum air putih kamu takut lah biar gak takut biasanya sih gitu mengurangi rasa kan kalau ya biar tingkat keberanian kita meningkat gitu abunya bisa ngantuk juga ya itu salah satu itu kan ada orang kan biasanya efek alkohol kan beda-beda ya ada yang bikin tapi teman aku juga ada nih kalau apal itu malah bikin malek nah itu mungkin bisa repot juga ya oke itu sambil nyanyi-nyanyi gue menghibur diri ya biasanya main gitar minum misalnya pusing gitu biasanya tuh aktivitas di aktivitas di apa namanya di asramanya tuh seringnya pas jam berapa sampe jam berapa sih kan itu kan kerja juga kan itu seringnya sih malam sekitaran dari jam berapa ya kalau misalnya pulang cepet itu jam 6 itu udah ada di asrama kalau nembun iya enggak 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 mas kalau saya pun nembun kadang jam 1 malam baru pulang tapi mending nembun dong kalau pas nasi iya iya abis nembun pulang masuk tidur aja udah kecapekan enggak itu enggak kepikiran enggak kepikiran enggak kepikiran kalau ada suara pun pasti enggak pengeri ya lama kelamaan juga terbiasa mas mau ada suara kurang naik suara langkah gini itu udah biasa berdulillah tapi kan untungnya enggak sampai menampakkan nah itu untungnya ya oke oke itu enggak 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 mungkin bisa dimasukin fotonya oke enggak apa-apa ya tapi saya juga cuma kami dari Google Street soalnya file-nya udah hapus di HP saya lagi kan udah diroboin juga iya enggak apa-apa ya nanti coba nanti di sini ada kasih ya Pak Editor ya oke itu jadi ceritanya itu ya iya betul-betul ternyata dan itu hampir setiap apa namanya musim panas mengalami kayak gitu gitu terus tadi di Imam Musang juga ada cerita soal yang kayak semacam kuji sakeona tapi kan waktu itu Imam Musang enggak enggak ya kalau itu kuji sakeona dan temen saya ceritanya juga enggak enggak lihat kalian oke 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 jadi seperti itu merasa salah satu cerita dari teman kita Imam Musang dan juga Imam Musang yang sudah bekerja di Jepang selama 3 tahun ya ya 3 tahun itu ternyata disanapun juga banyak cerita-cerita yang kayak gitu apalagi tadi ternyata itu disambung-sambungnya juga nyambung gitu ya yaitu kejadiannya setiap musim panas itu percayaan orang cepat juga kalau tiap musim panasnya itu itu dari orang yang meninggal itu balik lagi itu pas kita bahas musim itu juga kita pernah bahas obong juga ya sedikit ya mungkin kita besok bahas obong juga mungkin ya lebih detail lagi bahas obong nih obong Mas Suri itu juga salah satu apa namanya untuk festival yang untuk memperingati orang-orang yang sudah meninggal dan orangnya kembali lagi tadi dengan cara salah satunya membakar bikin perapian biar asapnya tuh mengumpung tinggi ke langit nah itu tuh dipercaya itu tuh buat petunjuk rohnya biar gak tersesat gitu biar kalau jalan pulang kalau jalan pulang kalau tersesat kan nanti jadi penasaran oke 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 itu tadi banyak sih cerita juga mungkin yang selain dari Imam Usang atau Wisnu Sang juga ya ini kan cuma salah dua ya yang bekerja di sana pasti ada tapi kita kemarin kan pas waktu diskusi itu juga memang dari Roya Sang juga gak ada gak ada itu ya kebetulan ya Roya Sang juga gak ada gak ada pengalaman juga Alhamdulillah lancar-lancar aja nih Roya Sang pagi kemarin makanya ini kita ngobrol yang ada pengalaman misteri gitu itu nah mungkin yang menonton atau pernah ke Jepang atau pernah bekerja juga di Jepang atau pernah mengalami juga nanti bisa juga sharing ke kita melalui komen ya komen kita bisa terus dikomen ternyata oh ternyata masih ada cerita lain dibalik dibaliknya serius loh kayak orang kan kadang kan gak mikir ya kalau ternyata tuh dibalik kemegahan kemajuan dan ke mutakhiran kemudahan Jepang itu masih ada di sini gitu loh masih banyak cerita-cerita itu gitu dan gangguannya juga se senyata itu gitu loh senyata itu dan tadi seperti yang bisnesan tadi juga sampai bergenerasi ke generasi itu ya makanya kan jadi senpai terus kohe 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 masih mengganggu aja tapi alhamdulillah bangunannya udah dirogi-rogi semoga semoga dengan itu dia enggak 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 sesuatunya itu karena kan kita juga enggak tahu tapi yang tadi yang lu dengar tadi ketawanya cewek nah itu enggak tahu juga setiap gangguan itu sama atau enggak kita juga enggak tahu gitu mungkin enggak karena itu juga yang tadi kan melihat background ceritanya juga bekas buat ganteng diri beli rumah murah bekas ganteng diri dan katanya juga kuda kosong makanya gak lagu-lagu itu kan dijual ternyata ternyata yang tempatin wis Nusa di kamar nomor 1 yang buat ganteng diri tapi itu juga itu gak tapi tadi aku mau nyambung dikit ya sebelum kita closing ya itu tadi kan berarti kan setiap summer ya setiap natsu ya musim panas itu apakah emang setelah musim itu gak ada gangguan atau emang enggak atau gimana enggak enggak suara-suara naik-naik tanggapan juga enggak ada yang enggak ada oke kalau Imam Usang tadi juga enggak enggak ingat ya itu pas kejadiannya itu pas natsu ya oke oke jadi kayak gitu minasang mungkin ceritanya cukup satu ceritanya aja ya nanti mungkin kalau kita ada lagi mungkin pas kaiwan besok kita mendatangin temen kita yang lain kalau ada cerita pun selain nanti meskipun udah gak di sepuktober kita bisa bahas juga ya bisa atau mungkin atau ada kemarin kita udah bahas banyak nih nantu-nantu jepan nanti kalau memang minasang pengen masih pengen bahas lagi nanti kita akan bahas lagi di luar sepuktober juga boleh makanya jangan lupa untuk komen terus ya komen terus biar kita juga semangat lagi bikin konten selanjutnya dan juga jangan lupa subscribe terus like dan juga share ke teman-teman kalian biar nanti kan apalagi di sepuktober ini biar gak nonton sendirian ya gitu nanti kita minggu depan kita akan ada cerita-cerita misteri apalagi mungkin kita akan bahas juga kita akan bahas obong masuri juga bisa ya atau mungkin kemarin si rencananya kita juga akan bahas tempat-tempat horor seperti yang terkenal itu salah satunya panterna ya itu ya apalagi itu nanti kita akan bahas juga jadi jangan lupa kita akan ketemu lagi setiap kamis dan sabtu waktu eh jam 6 sore waktu indonesia barat hanya di pelajar di kiseki kegakgo Channel di edisi spuktober dan buat kisik kita saya Hehehehe.